Intro Baliho besar berukuran 16x8 meter ini terpampang jelas di pinggir jalan raya lintas Sumatera Simpang Ketaping Bypass kecamatan Pauh Kota Padang Seorang permuda bernama Alde Effendi ini memberanikan diri memproklamirkan diri menjadi calon presiden dengan membuat Baliho raksasa di pinggir jalan raya Pria kelihairan 27 Juli 1981 yang merupakan warga purus kecamatan Padang Barat Kota Padang ini merupakan anak pantai yang berasal dari keluarga nelayan Tidak adanya batasan warga negara untuk berpolitik membuat ia memberanikan diri memproklamirkan diri untuk menjadi salah satu calon presiden Munculnya Baliho raksasa calon presiden ini membuat gempar warga Kota Padang dan viral di sejumlah media sosial Bahkan ia pun banyak ditawari oleh sejumlah partai untuk maju di kursi legislatif Ya benar Pak seperti bapak lihat sekarang ini di belakang ada billboard saya yang menyatakan saya maju di calon presiden dari Kota Barat Dan saya rasa dalam sistem demokrasi yang diaduk oleh masyarakat kita Setiap orang negara membeli kesahap politik untuk berhubungi dan berhubungi Dan makanya dari itu saya perhatikan diri untuk mendeklar ke diri saya untuk maju sebagai salah satu calon presiden Alhamdulillah setelah saya berani memasang billboard ini Dan kemudian ada juga masyarakat memposting di sosial media Saya banyak mendapatkan support-support yang positif dari masyarakat Mungkin ya semut dan tersebut dari produk terapa Mungkin ada yang negatif, ada yang positif Bagi saya itu hal yang lebih biasa, karena itu harus intuh Bagi saya, tapi dapat publik Dari Padang, Budi Sunanda, AINews, melaporkan